Sahabat, jika kita berbicara burung anis atau punglor, sangat banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah burung anis sisik yang satu ini. Nah, kali ini kita akan membahas cara indukan burung anis sisik memberi makan anak-anaknya yang sangat lucu. Sahabat, diceritakan di sebuah hutan ada keluarga kecil, yaitu keluarga burung anis sisik. Indukan burung anis sisik ini memiliki 5 ekor anak sekaligus. Wah, sangat banyak sekali sahabat ya. Oleh karena itu, indukan burung anis sisik harus bekerja keras untuk mencari makanan buat anak-anak kesayangan mereka. Nah, makanan yang dicari adalah berupa cacing tanah. Tapi yang unik dari burung anis sisik ini, sekali bawa makanan, tidak hanya memberi makan satu ekor anaknya saja. Tapi, indukan burung anis sisik ini, mereka membawa cacing yang banyak sekali. Artinya, indukan burung anis sisik ini habis memborong cacing sahabat ya. Dan diberikan satu persatu buat anak kesayangan mereka. Nah, sahabat. Yang lebih anehnya lagi, ternyata indukan anis sisik ini, mereka juga memakan kotoran anaknya. Tujuannya, agar tempat tersebut tidak kotor. Dan menghilangkan jejak, kalau di situ ada keluarga kecil yang sedang berbahagia. Tentu saja dari sang predator sahabat ya. Sebenarnya burung anis sisik, mereka juga tidak hanya memakan cacing. Burung anis sisik juga memakan serangga dan buah-buahan. Tapi, tetap saja pada saat melolong anaknya, mereka lebih suka memberikan cacing. Karena, mungkin saja lebih mudah dicari. Apalagi, ketika musim hujan. Nah, maka dari itu, biasanya kebanyakan burung anis atau dari jenis punglor. Mereka mulai berkembang biak dari awal musim penghujan dan berakhir sampai awal musim kemarau. Cacing memanglah kesukaan dari burung-burung anis atau punglor. Maka dari itu, di Indonesia sendiri, burung anis sering disebut dengan sebutan burung cacing. Mungkin karena mereka suka makan cacing sahabat ya. Nah sahabat, itulah dia pembahasan seputar burung anis sisik yang memberi makan anaknya sangat unik sekali. Terima kasih telah menonton!